Buat anak-anak saya, saya bilang karena saya juga anak, saya juga punya ibu, saya beranggapan hari ibu itu bukan tanggal 22 Desember. Hari ini kita berkunjung ke rumah seorang tokoh yang sudah tidak asing lagi, beliau adalah seorang tokoh di dunia pendidikan, Asob Prof. Teguh Sahrul Reza, Alhamdulillah bersama Bunda Hamidah, Sarifa Hamidah Alatas. Beliau memberikan motivasi buat kita semua, terutama seorang ibu yaitu Bunda Sarifa Hamidah, beliau begitu luar biasa mendampingi sosok Pak Reza, akrab dipanggil Prof. Reza. Nah mudah-mudahan kita mendapatkan motivasi dari mereka di rumah ini. Assalamualaikum Bunda. Terima kasih Pak Linaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh saya ini ditembak langsung nih sama Pak Linaw nih. Masya Allah. Baiklah saya sebagai istri karena niat awal menikah itu kan untuk ibadah. Jadi apapun yang saya lakukan itu niat saya itu untuk ibadah. Jadi hanya Allah yang membalas semua apa yang kita kerjakan. Baik dari awalnya menjadi seorang istri, kemudian berangsur kepada menjadi seorang ibu, ya kan. Lalu punya anak satu, dua, tiga, empat, hampir lima ya Pak Linaw waktu itu ya. Sempat keguguran yang satu. Jadi Alhamdulillah dengan semangat yang diberikan oleh suami juga, dukungan oleh anak-anak, lingkungan. Terus pengetahuan-pengetahuan agama yang dikaji. Alhamdulillah sampai saat ini saya enjoy aja menjalani apapun yang terjadi di kehidupan ini. Memang kehidupan itu sangat berwarna-warni. Jadi tidak perlu takut, kita tidak perlu resah. Karena ada yang maha zat, yang maha mengetahui, yang maha kuasa, yang maha hebat yang akan membantu kita. Jadi betul-betul kita yakinkan itu semua di dalam hati, pikiran kita bahwa semuanya itu adalah ibadah. Jadi dengan dukungan suami, walaupun dia sibuk melalang buwana, kita doakan supaya beliau di jalan yang benar, dilindungi Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dari hal-hal yang tidak menyenangkan, dan selalu berpesan, insya Allah beliau selalu memberzeki yang halal, supaya hidup rumah tangganya tentram, damai, sakinah, mawadah, waramah dari itu semua. Jadi kalau Pak Lino menanyakan menghadapi itu semua, pasrahkan semua kepada Allah, doa, doa, dan terus berusaha yang terbaik. Lakukan yang terbaik yang mendatangkan kecintaan Allah. Itu pegangan saya. Masya Allah. Demikian. Ya, Bunda, kalau Bapak lagi tugas nih, keluar negeri, kan Bapak sering keluar negeri, sebelum COVID itu kan saya sering dengar, beliau ada di Malaysia, ada di Singapura, gitu ya. Itu Bunda ikut atau enggak Bund? Terkadang saya ada ikut, kemudian berangsur-angsur, karena ada kesibukan masing-masing, saya tidak ikut. Walaupun terkadang saya ingin selalu ikut, tapi karena kondisi, saya juga ada aktivitas sebagai seorang ibu, sosial, saya di, dengan sahabat-sahabat saya dan dengan rekanan saya. Terus saya juga ada sedikit yang saya lakukan untuk menambah, apa ya, bukan menambah income ya, mencari income untuk saya sendiri, karena saya memang dari keturunan pedagang, berdagang, jadi saya senangnya berdagang. Dari hal-hal yang membuat saya tidak ikut selalu, itu hanya itu. Terus di rumah nih Bunda akan punya anak empat ya, Bunda bagaimana nih mengatur waktu, mengurus mereka? Oke baik, untuk anak empat insya Allah ya, karena dari awal saya sudah mempersiapkan anak saya itu untuk selalu mendiri, selalu mendidikan anak saya dengan cara mendiri, dan menginginkan anak saya itu menjadi orang yang terpelajar, yang belajar dan terpelajar, bukan hanya belajar dan pintar, tapi maunya belajar dan terpelajar. Jadi, anak-anak saya didik dari usia dini, itu dengan mandiri, dan saya mempersiapkan anak saya untuk keluar negeri, untuk jauh menggali, mengkaji ilmu-ilmu Allah ini yang ada dimanapun mereka, dimanapun Allah tebarkan kalimah-kalimahnya, jadi saya selalu menginginkan anak saya merelakan, kalau seorang ibu itu tidak mau ya berjauhan dengan anaknya, tapi saya berprinsip bahwa belajar itu ada waktunya, dan mereka itu ada, mereka itu punya hak untuk hidup sendiri, untuk menjadi manusia yang tangguh, yang hebat, yang bisa membantu masyarakat banyak, orang lain yang membutuhkan ilmu yang dia dapatkan, pengalaman yang dia dapatkan tentunya, tidak mungkin kalau anak itu kita kurung di rumah saja, mereka bisa. Jadi memang itu bukanlah suatu hal yang mudah buat saya, dengan segala kesedihan yang saya harus berjauhan dengan mereka, terus hari-harinya mereka, juga saya didik agama, tidak tanpa guru tambahan saya sendiri yang mengajarkan mereka. Karena apa? Karena madrasah yang utama itu adalah ibunya, dan itu doa ibunya itu kan makbul ya, Allah menyampaikan demikian, karena saya mendidik anak saya, seperti apa, ada hari ibu, ada hari apa, buat anak-anak saya, saya bilang, karena saya juga anak, saya juga punya ibu, saya beranggapan hari ibu itu bukan tanggal 22 Desember, tapi hari ibu itu setiap saat buat saya, tapi mungkin pemerintah mencanangkan 22 Desember ya, silakan, tidak masalah, tapi saya tekankan kepada anak saya, bahwa hari ibu itu setiap waktu, setiap detik, setiap menit, selama kamu masih hidup, kamu punya ibu itu hari ibu selalu. Jadi Alhamdulillah anak-anak saya pun membuat saya jadi spesial, karena selalu saya buat mereka spesial. Masya Allah, masya Allah ini insightnya buat kita semua ya, bahwa hari ibu bukan cuma satu hari 22 Desember, tapi sepanjang kehidupan kita, selama masih orang tua, masih ada orang tua, masih ada ibu, masih ada bapak, maka mereka lah orang-orang yang harus kita hormati dan cindung tinggi. Luar biasa. Bunda, selanjutnya ke Prog nih, Prog Reda. Sekarang aktivitas... Aktivitas Prog Reda nih, apa aja Prog. Jadi Mas Lino tadi udah bilang ya, sejak Covid-19 2 tahun ini, kita tidak mungkin pergi ke luar negeri karena harus menghadapi karantin. Dan tadi pagi saya baca di Kompas, di Malaysia itu karantinnya minimum 10 hari, di Indonesia malah dari 7 hari ditingkatkan 10 hari. Itu pun kalau nginap di hotel itu 8,2 juta. Jadi orang gimana mau pergi, belum-belum udah ditangkep duluan, nggak bisa beraktivitas ya. Sejak itulah muncul idea bersama Mas Linov, kita membuatkan ASEAN Lecturer Community by Zoom, sehingga sekarang sudah setahun setengah lah sesuai dengan Covid yang udah hampir 2 tahun ini kita jalani itu, sehingga aktivitas sebelum Covid yang sudah dilakukan secara fisikal dalam bentuk seminar, dalam bentuk sharing session dan sebagainya, internasional lecture bisa kita lanjutkan, tapi melalui virtual. Jadi itulah yang hari-hari kita lakukan untuk membantu antar kampus berkolaborasi, gitu Mas Linov. Prof, kasih tip buat kita semua nih, Prof, bagaimana bisa menjadikan keluarga Profesor ini fokus pada pendidikan, harus mencapai pendidikan setinggi-tingginya. Bahkan tadi kata Bunda, kalau harus keluar negeri, keluar negeri untuk mendapatkan inset. Apakah memang di dalam negeri nggak cukup, Prof? Ya, tiga poinnya. Yang pertama, dalam hal sebagai orang tua, ya kan. Orang tua terbaik di dunia ini kan Rasulullah. Jadi kalau kita lihat beliau tidak pernah memanjakan anaknya. Bahkan kita tahu ya ketika anaknya Fatimah meminta bantuan untuk bisa ada khadam ataupun orang yang membantu di rumahnya, beliau malah memberikan zikir subhanallah, alhamdulillah walailahilahu. Waktu ya. Jadi artinya apa? Artinya harus tough, gitu. Bahasanya harus tough. Nah, repotnya kan sekarang sebagian anak sudah lahir dalam kondisi orang tuanya, sudah mungkin berpunya, sudah kaya, sehingga dia sendrung di comfort zone, gitu. Dinyuruh nyaman. Nah, justru sekarang lucunya saya ketemu beberapa sahabat senior yang sudah kaya, dia susahnya berbeda dengan orang lain. Kalau sebagian yang kurang mampu ini susah dalam financial, susah mendapatkan kesempatan dalam karir, dalam kuliah, dia justru susah. Bagaimana membuat anaknya supaya merasa susah? Supaya bisa tough tadi, bisa berjuang, bukan bangun-bangun sudah diantar sopi, pulang dari jemput, kemudian semua yang minta ada, mau keluar negeri kapanpun bisa, justru ini perkara juga. Ternyata ini membuat mereka supaya mandiri itu ya harus ada kondisi yang kita dulu berjuangkan seperti itu, ya. Nah, kemudian kedua, pendidikan tadi. Jadi kan kita tahu kan dalam agama juga, kita sering dengar, ikhra' bismi' rabiqa'la' jikalak. Jadi yang pertama adalah membaca, kata Rasulullah, membaca itu bermakna adalah kita untuk mendorong generasi masa depan itu lebih baik dari yang hari ini atau lebih meningkat. Makanya ada hadis mengatakan, kalau nggak salah saya yang disampaikan Sayyidina Ali, bahwa generasi atau anak-anakmu akan hidup pada masa yang tidak semasa dengan kamu. Karena itu haruslah mereka diberikan sebuah opportunity yang lebih untuk mengakses apa yang akan berkembang ke depan. Makanya anak-anak ini kita beri satu peluang atau satu keputusan untuk mengambil apa namanya decision mana yang mereka ingin dalam bidang mana yang suka atau cenderung atau ke passionnya. Jadi tidak ada pengarahan harus jurusan ini, jurusan itu. Nah, yang terakhir tentu saja, sebagaimana sudah disampaikan oleh Bunda Hamidah tadi atau ibu anak-anak tadi, bahwa pendidikan anak-anak itu basic awal tentu semua dari rumah. Karena saya sering ditanya orang, isinya kerja apa enggak? Pak, enggak, tidur-tiduran doang. Saya bilang begitu. Karena dia tanya kalau kerja itu maksudnya keluar rumah. Jadi salah tanya isi kerja apa enggak. Maksudnya dia tanya isri bapak bekerja di luar rumah sebagai profesional atau tidak. Kan semua orang bekerja. Jadi saya bilang justru beliau guru besar. Terus ya diimpalin. Oh duluan ibu jadi guru besar dengan bapak ya? Iya, saya bilang. Guru besar di mana universitasnya katanya. Universitas masa depan. Saya bilang begitu. Bingung dia rumah saya sendiri itu universitas namanya. Gitu Mas Lino. Masya Allah. Pertanyaannya lebih banyak ke ibu aja ya. Saya cukup situ aja. Masya Allah ya. Nah Bunda nih sebagai, tadi disebut guru besar, mungkin gelarnya juga MSI ya. Master Segara Ilmu. Karena ilmu apa aja Bunda pasti tahu nih bagaimana mendidik anak, bagaimana menghadapi kondisi-kondisi seperti apa gitu. Beliau Alhamdulillah dari semangatnya, dari penyampaiannya, sudah terbaca ya bahwa beliau adalah seorang yang tangguh, yang benar jiwa besar, dan tentunya dasar dari ilmunya pun sangat tinggi. Bisa. Insya Allah. Bunda, boleh kenalkan Bunda? anak-anak Bunda di mana pendidikannya supaya memotivasi kita juga nih. Oh ya. Baik. Jadi kelanjutannya yang saya tadi belum sempat memberi informasi. Jadi saya berprinsip, saya kenapa saya senang berpetualang. Jadi saya senang berjalan, senang saya berpergian maksudnya. Turing ya. Saya lebih kepada tuh turing, bukan ke luar negeri untuk shopping. Turing, no. Walaupun saya sebagai manusia biasa, saya perlu ada beberapa benda-benda ya, saya pun membelinya. Cuman bukan itu tujuan saya. Jadi tujuan saya untuk ke luar negeri, ataupun ke dalam negeri itu, saya tuh turing cenderungnya. Lebih senang melihat. Jadi bagi saya, banyak berjalan, banyak dilihat. Maksudnya banyak melihat. Banyak membaca, banyak tahu. Jadi dua prinsip itu, seperti suami saya sudah sampaikan tadi, ikro. Kan ayat pertama kali turun, Allah perintahkan kita tuh sebenarnya untuk belajar. Yaitu ikro, membaca. Jadi kalau tidak, tanpa membaca, kita nggak bisa tahu apa-apa. Jadi banyak membaca, banyak tahu, banyak berjalan, banyak berpergian, banyak melihat, banyak yang dilihat. Jadi untuk pengalaman hidup kita. Karena pasti kan setiap orang berbeda-beda karakternya. Kita bisa melihat dari situ, kita bisa mengambil ijitibarnya, mengambil hikmahnya, bahwa hidup itu memang beraneka ragam. Jadi saya anak 4, 4 karakter. Jadi ibu saya pernah bilang, kamu nanti punya anak, setiap anak itu ada masing-masing karakternya. Umi saya bilang, anak saya 10, 10 karakternya. Jadi kenapa saya sampaikan itu, saya sempat pernah cemburu saya sama ibu saya. Kenapa kepada kakaknya, kakak saya itu, kok ibu saya itu sayang sekali gitu loh. Padahal kan saya anak yang bungsu ya. Tapi nampaknya ibu saya nampak, saya lihat itu dia lebih spesial itu kepada anaknya yang sesatu orang itu. Rupanya ada masalah. Anak yang sangat disayangkan itu, anak nomor 3. anak yang pertamanya lahir itu harus diinkubator. Maksudnya prematur. Jadi ibunya yang, nenek saya yang merawat. Terus anak yang kedua lahir meninggal. Jadi anak yang ketiga lahir lagi, laki-laki juga. Pertama, kedua, ketiga itu lelaki. Nah ketiga lahir laki-laki itu selamat. Sampai dia usia tua. Lalu ibu saya makanya saya lihat kok begitu dia sayang sekali sama ini. Oh setelah saya tahu ceritanya, baru saya sadar. Jadi saya tidak cemburu lagi ketika saya sudah tahu. Dari situ saya ngambil 5. Antara anak-anak saya yang ada ini, saya sayang semua. Saya beri kasih sayang kepada mereka. Sama 100% sayangnya. Anak pertama 100%, kedua 100%, ketiga 100%, keempat 100%. Cuman beda karakter, beda cara saya memberinya. Tidak sama. Jadi membuat anak saya akhirnya sama saya enjoy, senang aja begitu. Jadi kita tidak bisa memilih-pilih kasih terhadap anak. Jadi semua sama. Memberi pelajaran, pendidikan, semua sama. Dan memang saya punya niatnya itu memang mau menyayangi ini anak ini. Bukan milik saya. Saya dititipkan. Saya dan suami saya dititipkan mereka ini. Ya kan? Jadi berarti kan kita harus berterima kasih kepada yang dititipkan. Benda yang dititipkan kita harus sayangi. Dan karena kita akan serahkan kepada yang menitipkannya nanti. Kan begitu. Jadi saya menerima titipan Allah ini sebaik mungkin akan saya jaga. Ya saya didik sendiri. Ya saya didik dalam artian di rumah ya. Karena apa bermulanya bermulanya manusia itu baik benarnya itu dari rumah. Karena ada juga hadis ya. Mengatakan. Mungkin juga kalaupun salah ini hadis ya. Saya pernah mendengar. Ini nasihatlah saya katakan ya. Jadi baik buruknya sebuah negara itu tergantung baik buruk rumah tangga. Rumah tangga yang ada di negara itu sendiri. Jadi kalau rumah tangga itu sudah benar wanitanya terutama. Yaitu ibunya. Kalau itu sudah benar di dalam rumah tangga itu. Insya Allah rumah tangga itu benar. Maka keseluruhan Maka negara itu pun bisa menjadi benar. Jadi harus di benar itu sebenarnya ibu itu memang betul. Jadi karena saya menghargai sangat yang namanya ilmu. Saya sangat menghargai ilmu. Jadi saya ber jadi suami saya bilang tadi bekerja di luar dan di dalam itu semuanya bekerja. Wanita itu ibu rumah tangga itu bukanlah sebuah kehinaan tapi sebuah kemuliaan. Kenapa? Dia jarang terjamah dengan lawan jenisnya di luar sana. Kan dia sibuk dengan interaksi di rumahnya. Kalaupun dia pergi keluar paling pergi dengan muhrim. Sebenarnya terjaga. Bukan berarti di luar sana tidak terjaga tapi lebih mulia. Jadi jangan takut ya wahai wanita-wanita yang di luar sana kalaupun mau mencari tambahan income bisa kok saya juga bisa kok mendapatkan income dari rumah. Tidak harus keluar rumah juga. Demikian. Jadi jadi anak-anak saya selalu saya tekankan di sini bahwa kita di muka bumi ini numpang hidup melakukan yang terbaik yang kamu bisa yang dapat menyenangkan Allah yang dapat menyenangkan apa-apa dimana kamu berada orang-orang di sekitar kamu senang sama kamu lakukan itu. Jangan melakukan hal-hal yang dibenci orang yang dibenci oleh Allah maka itu tidak akan berkah hidup kamu. Dan saya selalu menekankan kepada anak-anak saya hidup ini cari keberkahan. Keberkahan siapa? Keberkahan Allah. Jangan main-main sama agama Allah. Jangan jangan sepelekan keberadaan Allah. Lakukan yang terbaik yang mendatangkan kecintaan Allah. Itu selalu paling naf. Selalu paling naf saya tekankan kepada anak-anak saya. Itu fondasi. Fondasi untuk selalu hebat. Masya Allah. Bunda luar biasa nih inset dari motivasi dari bunda ya. Selanjutnya bunda boleh ucapkan selamat hari ibu dan seterusnya tadi untuk ibu-ibu Indonesia supaya tetap tegar tetap semangat didik anak-anak dengan penuh kasih sayang. Ya baik. Jadi gini dalam kehidupan ini dalam kehidupan ini kita ini bukan cuma menikah terus mengandung melahirkan tapi masih bertugas setelah melahirkan anak setelah kita menikah menghamil mengandung maksudnya dan melahirkan anak bukan hanya sekedar melahirkan anak setelah itu kita biarkan anak dengan sendirinya tidak penuh dengan kawalan seperti kita bermain layang-layang tarik ulur tarik ulur jangan terlalu streng sama anak kita juga ada kalanya kita tegas tegas bukan berarti marah-marah ya tegas tegas dalam artian bahwa ini harus oh ini boleh lah kapan-kapan oh kalau ini gak apa-apa lah gak usah juga gak apa-apa misalnya begitu dan kita harus tekankan dan kita berkewajiban sebagai orang tua harus menjadikan anak-anak kita itu orang tua selanjutnya bukan hanya menjadi orang yang cuma belajar doang cari uang doang bukan begitu kita harus jadikan anak-anak kita akan menjadi orang tua berikutnya yang dia akan melahirkan generasi-generasi bagus berikutnya itu tugas kita sebagai orang tua dan mencari jodoh pun yang betul-betul yang bisa memimpin dia atau dia memimpin istrinya ke jalan yang benar tentunya yang bisa menjadikan dia itu serita ladan yang Rasulullah contohkan jadi bukan cuma melahirkan terus kita menikahkan dengan sembarangan orang tidak bisa baik itu kalau anak kita perempuan menerima menyerahkan dia kepada suaminya dengan laki-laki mana saja buat saya tidak demikian buat saya menyerahkan anak saya kepada lelaki yang bisa mengajak anak saya ke surga saya bilangkan jadi kalau bagi anak saya yang lelaki harus pandai dia membawa istrinya ke surga karena istrinya itu adalah anak orang anak yang dicintai oleh ibu bapanya dan kamu harus mencintai dia seperti orang tuanya mencintai kamu jangan disakiti nah begitu juga anak saya kamu harus cari imam yang mengerti agama yang bisa mengajak kamu ke surga karena kata Rasulullah sepintar-pintar orang di muka bumi ini ialah yang senantiasa mengingat kematian karena dunia ini hanya sebentar tempat kita singgah stasiun lagi ngantri menjadi camat jadi begitu salon mati jadi untuk hari ibu untuk ibu-ibu semuanya kita semangat jangan merasa minder kalau gak kerja kantoran dan yang di kantoran juga gak usah patah semangatnya atau mungkin capek di jalan pergi-pagi pulang sore mungkin mereka juga menginginkan di rumah di rumah kita juga bisa berkarya saya tidak mengatakan yang di luar sana itu buruk yang di dalam istimewa semuanya wanita itu istimewa kalau dia betul-betul menjadi ibu yang bisa mendidik anaknya dengan baik dan benar gitu jadi saya tidak pernah mendidikan anak untuk menjadi pintar tapi selalu mendidikan anak saya untuk baik dan benar karena kalau pintar macam-macam pintarnya nanti melakukan keburukan juga pintar pintar nyolong termaling gitu kan tapi kalau baik cerdas ya kan nah jadi ini insyaallah dia terjaga agamanya saya lebih kepada itu sih menjaga agama anak-anak saya karena saya yakin dengan kita memiliki agama yang baik insyaallah selamat dunia akhirat jadi untuk ibu-ibu yang lain carilah keselamatan cari keberkahan dimanapun ibu-ibu berada selamat hari ibu 22 Desember 2021 insyaallah kedepannya semakin berkah insyaallah demikian baik terima kasih bunda atas masukannya ya kita mengambil beberapa poin diantaranya adalah agama menjadi landasan yang kuat baik untuk diri keluarga maupun lingkungan lalu yang kedua tadi bunda juga menyampaikan sering-seringlah untuk keluar jalan-jalan tapi bukan untuk shopping tapi untuk mencari ilmu memperluas cakrawala jadi kita teringat Quran surat Al-Qurais A'udzubillahimina syaitanirajim li'ilafi kurais lihatlah perhatikanlah bagaimana kebiasaan bangsa kurais ilafihim rihlatas sitai wassoib mereka senang rihlah senang berpergian dalam keadaan musim panas maupun musim dingin untuk apa ilafihim rihlatas sitai wassoib untuk tetap menyembah Tuhan Allah pemilik baik pemilik tempat jadi dimanapun berada ingat senantiasa menyembah Allah Tuhan kita semua lalu dia lah Allah yang menghapus yang memberikan apa menghilangkan rasa lapar dan haus kita ya dan menghilangkan ketakutan kita luar biasa maka jadilah kita orang-orang yang senantiasa berada di koridor agama Allah ini ya kemanapun kita berada pelajari kebiasaan-kebiasaan baik yang senantiasa harus kita junjung tinggi berlandasan agama amin mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan lebih-lebih selamat juga di akhirat sehingga nanti kita bisa berkumpul gak cuma di dunia tapi berkumpul lagi di surganya Allah amin ya rabbalalamin terima kasih semuanya sukses untuk semua selamat hari ibu 22 desember 2021 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati